Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman gue semua Para pejuang-juang Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan ibadah wasanya lancar semua Amin mantap jiwa ya Dan buat teman-teman ya Jangan luput teman-teman ya Kurangi sambat dan selalu semangat Ingat ya semangat itu adalah mantap jiwa ya Oke kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Untuk segi market cap kali ini Berada di area 2,2 triliun dollar Yang menandakan disini ada penurunan sekitar 1,11% Dan sedangkan kalau kita berbicara volume ya Meskipun market cap turun Tapi disini volume masih dalam kondisi mengalami Kenaikan sebesar berapa? 24,24% Sedangkan bitcoin dominance disini ada penurunan sebesar 0,1% Tepatnya berada di area 51,8% Dan fair and gate nya juga ada penurunan sekitar 2 poin teman-teman ya Karena kali ini berada di area 89 Kemarin berada di area 91 ya Sedangkan kalau kita lihat kinerja daripada beberapa altcoin termasuk bitcoin Dia mengalami penurunan juga teman-teman ya Setelah menjebol di all time hacknya Dan bertahan di kisaran harga Ya mendekati all time hacknya gitu teman-teman Kali ini terjebol juga Turun sampai ke level 70 Kalau nggak salah ya Habis itu recover kembali Ya 71 saat ini teman-teman Dan kalau kita lihat beberapa altcoin lainnya Ya tentunya disini merah merona-rona Kecuali Solana nih Solana kayaknya mau menyentuh di area 200 dolar nih Mantap jiwa ya SRB juga mengalami koreksi Cardano koreksi Dutch coin nih teman-teman ya Masih dalam kondisi yang cukup mantap jiwa 6,54% kenaikannya ya kan Afalan juga sedang koreksi Siba Inu sedikit recover teman-teman Berada di area 1% Tepat harganya berada di area 319 Nah kali ini ada sedikit informasi tentang Siba Inu teman-teman Oke kayaknya menarik Langsung kita bahas Nah disini masih sama teman-teman ya Untuk realtor daripada Siba Inu Kalau dia nggak bisa nge-break area resistennya Maka dia ada potensi buat turun sampai kepala 22 loh Teman-teman ya Akan tetapi kalau kita mengacu Sebentar ya kita mengacu dengan pergerakan Siba Inu ini teman-teman Bentar kita ambil pola ini ya Kalau kita mengacu pergerakan daripada Siba Inu ini ya kan Dia kan cenderung ini sebenarnya konsolidasi ini Sebenarnya konsolidasi oke Nah cuman kalau Siba Inu ini memang nggak Bentar ya Nggak mampu nge-break atau keluar Ke atas teman-teman Maka dia potensinya kan turun ke bawah ya kan Bawahnya sampai mana Ya sampai ini teman-teman area rally best rally Nah yang perlu kalian antisipasi atau kalian ingin Momentum mungkin Wah dapat diskon nih gitu ya kan Bisa open posisi atau open jaring di area 22 atau 23 gitu teman-teman Ya terserah kalian di area itu pokoknya ya kan Nah tapi kalau Siba Inu ini mampu ngejebol ke atas ya kan Break out kembali gitu teman-teman Maka dia mengalami potensi buat rally sampai di harga kepala 5 Bahkan 5 something teman-teman Syukur-syukur kepala 6 gitu ya kan Mantap jiwa Dan di tengah konsolidasinya daripada Siba Inu teman-teman Dimana Siba Inu meroket sekitar 3.200 persen Saat paus melakukan gerakan menarik Oke jadi disini menarik teman-teman ya Dikala Siba Inu mengalami konsolidasi atau Setway disini paus malah aktif ya Nah paus Siba Inu mungkin merencanakan sesuatu Karena arus bersih melonjak 3.220 Jadi disini teman-teman kalau kita lihat Cryptocurrency bertema Siba Inu Telah mengalami lonjakan mengejutkan sebesar 3.220 persen Dalam arus bersihnya Pemegang besar lonjakan arus bersih Yang belum pernah terjadi sebelumnya Ini menunjukkan pergerakan menarik dari para paus Yang melakukan akumulasi atau penjualan Teman-teman ya Jadi antara akumulasi dan penjualan Terus disini arus bersih pemegang besar Yang melacak pergerakan token Siba Di antara dompet yang menyimpan Cryptocurrency dalam jumlah besar Menemperkirakan wawasan berharga Tentang perilaku wealth dan investor institusi Nah jadi lonjakan arus masuk investor besar Menunjukkan akumulasi yang dilakukan oleh investor besar Atau wealth sementara penurunan dalam metrik ini Mungkin mengindikasikan penjualan Oke mantap jiwa Nah jadi disini teman-teman perlu kita ketahui bersama-sama Siba Inu ini masih menjadi aset terfavorit Bagi para ekseng-ekseng besar Termasuk ada Binance, Coinbase, Robinhood teman-teman ya Itu masih menjadi coin atau token favorit Bagi wealthless mereka gitu teman-teman Terpantau beberapa hari yang lalu ya kan Ketika bursa besar tersebut melakukan akumulasi yang cukup besar teman-teman Dan perlu kalian ketahui Beberapa hari yang lalu juga teman-teman ya Banyak wealth yang mulai menyerok daripada Siba Inu ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama Kita itu sebenarnya tinggal menunggu Kestabilan harga daripada Bitcoin ya Bitcoin ini kan udah ATH ya kan udah ATH Kita tinggal tunggu itu Bitcoin stabil ya Kita tinggal tunggu Bitcoin stabil Kita tinggal tunggu dominansinya itu menurun Maka disitu kita akan melihat Pergerakan daripada Alcoin ini Yang akan mengalami recovernya gitu ya Nah jadi dalam 24 jam terakhir terdapat 9,94 triliun Siba dalam volume transaksi besar Yang mengacu pada transaksi yang lebih besar dari 10.000 USD Sedangkan pada saat penulisan Siba diperdegangkan naik sekitar 2,27% dalam 24 jam terakhir Menjadi di area 3,24% saat ini berada di area 31-an ya teman-teman ya Mengalami penurunan kembali Ya karena memang keadaan daripada Alcoin juga sedang retracement Mungkin ya kan mungkin nih Kita belum melihat Untuk harga Bitcoin sendiri kan saat ini ya bisa dikatakan konsolidasi gitu ya Sebentar ya untuk beberapa hari terakhir ini Itu pergerakannya di area 71 sampai di area 73-an Pergerakan daripada Bitcoin Cuman value daripada Bitcoin itu belum lari ke Alcoin Kenapa? Karena kita mengacu juga pada pergerakan Alcoin gitu teman-teman Ya masih cenderung stagnan atau sideways Sedangkan Bitcoin dominan juga masih tinggi Makanya saya bilang Asumsi saya berkata bahwasannya value-nya belum masuk ke Alcoin gitu ya Jadi buat teman-teman semua tetap sabar dulu gitu ya kan Nah Siba Inu mengamankan tempat kedua di Outbit Nah Siba Inu mengalami lonjakan harga dan market cap pasar Yang luas dari dalam beberapa minggu terakhir Dengan latar belakang ini Siba Inu telah mencapai tonggak penting Dengan menjadi aset kedua yang paling banyak diperdagangkan Saat ini di Outbit Hanya tertinggal di belakang Bitcoin Hal-hal volume perdagangan Dan yang perlu kalian ketahui juga teman-teman Siba Inu menjadi salah satu aset yang paling banyak diperdagangkan Di bagian Amerika sana teman-teman ya Meskipun Amerika susah kali ya kan Tapi mayoritas penduduk sana ya Mendominasi kepemilikan daripada Siba Inu yang cukup besar ya Apakah Siba Inu masih bisa nge-pump? Ya tentu saja teman-teman ya Seperti yang saya bilang di awal tadi melalui trading video Ketika Siba Inu mampu nge-break di area resistenya Maka dia berpotensi untuk menyentuh di kepala 5 Tapi ketika dia nggak mampu nge-break malah break down Maka potensi penurunannya sampai kepala 22 atau 23 Jadi kalian bisa open posisi atau ambil jaring di range harga yang saya sebutkan tadi teman-teman ya Ketika kalian ingin akumulasi gitu teman-teman Mungkin nanti ketika nyentuh di kepala 5 gitu ya kan Kalian bisa taking profit sedikit-sedikit Sambil melihat pergerakannya turun Kita bisa masuk lagi Kita naik kita masih punya asetnya gitu ya Jadi mungkin ini dulu sedikit informasi Semoga bermanfaat dan salam cuan